Sudah hadir juga Bapak Ahmad Ulfi Bapak Ulfi, apakah sudah stand by? Ya sudah Baik, tanpa tunggu lagi nih Bapak Ulfi Mari kita simak dan juga dengar penjelasan dari Bapak Ulfi Kepada Bapak Ulfi, kami silakan Langsung saja kepada demo aplikasi Supaya Bapak Ibu sudah bisa memahamnya Saya kira karena prosesnya sama dengan lomba-lomba sebelumnya Mudah-mudahan ini tidak sulit ya bagi Bapak Ibu Hanya mungkin di sini saya akan mencoba-coba berdalam Bagaimana melihat tadi yang sudah disampaikan Mas Yungki Seperti apa nanti di sisi web lomba-lomba Nah, izin share screen sekarang Share screen, oke baik Oke Nah, tadi sudah disampaikan kepada Mas Yungki Bahwa untuk apa namanya Eh Nah, untuk lomba tadi kan Pendaftarnya semuanya ada di portal organisasi Yaitu di daftar dari WPTID Kemudian ikut Dukur 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 Ok, ini menggunakan SP 57 Amun Nah, Bapak Ibu mohon perhatikan saja Bahwa nanti di menu pendaftar Itulah yang akan dibawa ke website Lolova Ya, jadi melihatnya disini bukan di peserta didik Jadi selesai dari WPTID Peserta didiknya hanya mendapatkan peserta didiknya Tetapi untuk mengikuti ajangnya ada di menu pendaftar Nah, kita lihat di sini untuk olipiade olahraga ada yang belum finalisasi Atas nama Johan Mat Felicia Sosilisar Nah, nanti datang yang akan masuk ke lomba itu adalah datang sudah finalisasi Ini contohnya kalau seperti di sini ada Sergio Woodland Ini sudah dipinalisasi Nah, bagaimana cara melihatnya? Nanti Bapak Ibu, pertama loginnya lihat di sini ada NPSN, ada kode registrasi Jadi nanti sekolah itu silakan, ini untuk SMP ya Websitenya smp.pusatpustasinasional.com.id.com.id.com.id Itu nanti akan muncul halaman ini Atau bisa menggunakan shortcode yang sudah kita coba siapkan Yaitu SID.com.id.com.id Minus lomba, minus SMP Kalau untuk SD nanti tinggal diganti menjadi SD Diarahkan ke halaman yang sama Setelah itu pilih lombanya, ajang lombanya Ada FS2N, O2SN, OSN sama opsi Untuk yang SMP Kalau SD itu nanti akan ada Kita ganti Nanti akan ada beberapa lomba Yaitu ada tiga ajang talenta Yaitu FS2N, O2SN, serta OSN Nah, kita saat ini kita demokan menggunakan akun SMP Karena tadi di portal registrasinya adalah akun SMP Nah, pilih O2SN, lombanya Nanti akan ada login di sini Ada dua tip pilihan Yaitu sekolah dan selain sekolah Yang lomba kita, O2SN, peserta didik kita memang tidak login Karena nanti kalaupun ada upload dokumen Itu yang mengalot adalah dari sisi sekolah Untuk yang SD dan SMP Mungkin nanti kalau untuk jenjang yang lain Di waktu yang berikutnya dijelaskan Nah, kalau selain sekolah Ini adalah untuk akun dinas, kabupaten, dan provinsi Nanti kita coba lihat satu-satu Sekarang kita masuk dulu ke sekolah Ya Cara sekolah login itu masukin NPSN-nya Ada di sini Ya Nanti ada kode registrasinya Dikopi saja Nah, nanti dia akan masuk Oh, sebentar Nah, ini ketika copy hati-hati Kadang-kadang ada tabenya ya Kayak barusan Sehingga harus dibersihkan dulu Nah, sudah masuk Nanti operator sekolah Lihat di bagian menu keupaten-kota Nah, jika dilihat di sini Peserta yang sudah terdaftar di sekolah SMP Kemah 7 Ambon itu ada 8 peserta Nah, kita lihat Berapa yang ada di portal registrasi Cara melihatnya Dilihat di portal registrasi di menu Pendaftar Tadi ya Di menu pendaftar Kita search saja Nah, dari atas Nah, ada satu Di tujuan Tapi karena belum finalisasi Nanti kita lihat Ada satu belum finalisasi Ada dua Sergio Utlanit Sudah finalisasi Kita lihat lagi Ada tiga Sudah final Empat Sudah final Lima Sudah final Enam Sudah final Tujuh Sudah final Lapan Sudah final Sembilan Sudah final Sembilan Sudah final di sini ya Maaf kelebihan tadi Ya, berarti Total ada sekitar Sembilan Tadi ya Atau kalau tadi masih Yang kinambahin Berarti kayaknya sepuluh Nah, kita lihat Di portal registrasi Ini ada delapan Nah, tadi Singkron terakhir Itu saya lakukan Jam sembilan Tiga belas Nah, Bapak Ibu Nanti untuk Mensinkronkan data Dari Portalisasi Cukup menekan tombol Yang namanya Singkron peserta Dari portal Cukup klik Ya Nanti Bapak Ibu Perhatikan Ada waktu Saya berbesar ya Ada waktu Singkron terakhirnya Kita lihat Jam sekarang Adalah jam Sepuluh Maka singkron terakhir Adalah tanggal hari ini Dan jam sepuluh Jika Waktu singkronnya Masih lama Berarti Sekolah tersebut Wajib melakukan Singkron kembali Ya Nah, kalau dilihat tadi Karena Mas Yonki Sudah nama satu peserta Tadinya ada sepuluh Sekarang total itu Ada sembilan Dimana Posisinya Sembilan Dimana posisinya Adalah Satu tadi Belum finalisasi Mana tadi Di atas Nah ini John Mark Felia Sosialisa Ini belum ada Sehingga Untuk lomba Apa tadi dia Kita lihat Untuk lomba Bajak silat Tanding Dan solo Dan solo kreatif Nah disini Dia ikut Dia hanya ikut Karate saja Ya Sama atletik Jadi gak ada yang lain Ya Nah Cara melihatnya itu Jadi jika ada ketidaksesuaian Tolong perhatikan kembali Mana yang sudah finalisasi Mana yang belum Jadi yang akan masuk Ke website yang lomba Itu hanya status yang sudah Verifikasi Eh maaf Finalisasi Seperti ini Kalau persis seperti ini Yang warna merah Ini berarti dia tidak akan masuk Datanya ke Web portal Supaya masuk bagaimana Cukup di finalisasi Saya tidak akan Demokan Karena ini untuk Data testing Nah disini ada Finalisasi Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yonki ya Baik Nah itu untuk Data Peserta Cabang Lombang Nah disini detailnya Bisa terlihat Ya Nah Saya kira itu Untuk singurisasi Dari sisi sekolah Nanti kalau untuk upload soal Saya kira nanti Ada penjelasan Dari juri Bagaimana untuk upload Bukan soal Maaf Upload dokumen Ya Nah untuk sekolah cukup Nah berikutnya adalah Akun dinas Ya Akun dinas Itu bagaimana Cara monitoringnya Nah akun dinas Itu Menggunakan akun Yang dilombak Sama seperti Yang sekarang Kita lagi tampilkan Kita coba Demokan disini Baik Ya Ini contoh Dinas tadi Masuknya ke Selain sekolah Update itu Kita ketik admin User passwordnya Sudah ada Kalau jika ada kendala Silahkan hubungi Darah hubung Untuk Reset password Biasanya usernya email Ya Ini kita masuk Nanti akan Diharapkan ke Halaman yang sama Diklik juga Di kabupaten kota Nah disini akan muncul Semua peserta Di wilayah Dia sendiri Ini contohnya adalah Di wilayah kabupaten Di kota Ambon Ya Nah kita contohkan disini Untuk yang kabupaten Kota Bisa melihat Contoh ya tadi Gemah 7 Sudah ada 9 peserta Sama berarti dengan Data yang di sekolah tadi Di sekolah tadi Ada berapa peserta Yaitu ada sekitar 9 Jadi di dindas Kabupaten kota pun Ada 9 Untuk yang gemah 7 Ambon Cuman kalau Di kabupaten kota Itu bisa melihat Seluruh peserta Di wilayah Kota Ambon Ya Nah disini ada tombol Untuk melihat detailnya Bisa dilihat Jika ada ketidaksesuaian Terus juga Bisa melihat Dokumennya nanti Kalau jika sudah ada Nah karena dia belum Unggah Belum ada Maka akan ada muncul Belum Unggah dokumen Nah di kolom sebelah kanan Ada yang namanya Cetak biodata Nah akan muncul tampilannya Kalau sudah dia mengupload nanti Saya gak tahu Apakah ini masih dipakai Nanti mungkin dari Mbak Melania akan menjelaskan Nah dari sisi Dinas Kabupaten kota Itulah monitoringnya Untuk provinsi juga sama Caranya Yaitu dengan cara Menu dilogin Selain sekolah Akunnya juga sudah ada Bedanya dengan Kompaten adalah Akun provinsi bisa melihat Seluruh peserta Di provinsi Tadi Ya kalau contohnya Tadi Maluku Berarti dia bisa melihat Di provinsi Maluku Saya kira itu Untuk Penjelasannya Saya kembalikan lagi Ke Mbak Nisa Karena memang Untuk di MW2SN Tahapan-tahapannya Akan seperti itu Saya dari saya Hanya ingin memastikan Untuk operator sekolah Pastikan ketika Sudah selesai Finalisasi Pastikan nanti Melakukan sinkron Karena kalau tidak sinkron Maka datanya Tidak akan terbawa oleh kami Saya kira demikian Mbak Nisa Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb